Trump mengklaim invasi ke Ukraina tidak akan pernah terjadi jika dia berada di gedung putih. Donald Trump menyampaikan pidato berapi-api di depan para penggemarnya kemarin malam ketika ia mengklaim Vladimir Putin menyukai kata nuklir dan mengecam Joe Biden atas perang di Ukraina. Saat mantan Presiden Trump berbicara kepada ribuan pendukungnya di Commerce Georgia untuk rapat umum safe Amerika terbarunya, ia berkata, kami meminta Presiden Rusia menyebut kata N, kata nuklir. Kata nuklir adalah kata yang sangat berbahaya, berbahaya dan dilontarkan dengan sangat angkuh. Trump juga mengatakan invasi ke Ukraina seharusnya tidak pernah terjadi sebelum menyebut Presiden Biden sebagai anak yang mengantuk. Sebelumnya Donald Trump dikenal cukup dekat dengan Putin dan Rusia. Sebagai seorang ultranasionalis Amerika, Trump memang sangat geram dengan para globalis cabal yang tidak mementingkan kepentingan nasional Amerika Serikat. Semasa pemerintahannya, Trump banyak mengeluarkan kebijakan yang menekan China dan dia merupakan inisiator penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afganistan. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bakuhantam kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.